Di awal tahun ajaran baru 2024-2025, PMK Magetan mulai memperlakukan full day school atau 5 hari sekolah. Sekolah 5 hari tersebut diberlakukan di tingkat paut, SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di bawah naungan dinas Dikpora Magetan. PMK Magetan memperlakukan kebijakan full day school atau 5 hari sekolah mulai tahun ajaran baru 2024-2025. Sekolah 5 hari tersebut diberlakukan di tingkat pendidikan anak usia dini atau paut, sekolah dasar, dan sekolah mendengar pertama, baik negeri maupun swasta yang berada di bawah naungan dinas pendidikan, kepemudaan, dan olahraga Magetan. Untuk SD dan SMP, kegiatan belajar mengajar KBM dimulai pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore pada hari Senin sampai dengan Kamis dengan istirahat 15 menit. Sementara hari Jumat diakhiri pukul 14.30 waktu Indonesia Barat dengan durasi istirahat 1 jam dan untuk paut mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 11 siang. Seperti yang terlihat di SDN Ringinagung 1 Magetan, di hari pertama masuk sekolah ini, siswa-siswi memulai program Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS dan jika telah selesai akan dilanjutkan dengan pemberlakuan 5 hari sekolah. Untuk jenjang kelas 1 dan kelas 2, MPLS dilaksanakan, dikaitkan dengan program transisi paut, dilaksanakan selama 2 minggu, yaitu mulai hari pertama ini tanggal 15 sampai tanggal 26. Sedangkan untuk kelas 3, 4, 5, dan 6, itu untuk program MPLS dilaksanakan selama 3 hari. Kemudian untuk hari Kamis, anak-anak kelas 3, 4, 5, dan 6 sudah mulai untuk proses pembelajaran, laksanaan 5 hari belajar di sekolah. Penerapan 5 hari sekolah di sekolah ini akan dilaksanakan usai MPLS, di mana untuk kelas 1 dan 2 dikaitkan dengan transisi paut selama 2 minggu. Sementara untuk kelas 3, 4, 5, MPLS dilaksanakan selama 3 hari. Dengan penerapan 5 hari sekolah ini diharapkan anak lebih dekat dengan orang tua, mengingat majoritas orang tua juga bekerja hingga sore hari, sehingga ketika hari Sabtu dan Minggu akan menjadi waktu full bersama keluarga.